Halo, saya Dr. Reibas Rowi, saya seorang ahli kedokteran komunitas dan gizi komunitas. Jangan maklum dengan pikun. Untuk ODD yang mengalami gejala seperti kadang-kadang lupa untuk apakah sudah makan atau belum, kemudian malah jadi lebih sering untuk minta makanan. Yang harus diperhatikan adalah kondisi kejiwaan atau instabilitas dari emosi ODD itu memang menunjukkan salah satu gejalanya adalah perubahan pola makan. Kemudian ada insufisiensi dari sistem perasa, pengecap, yang kemudian dapat mengganggu pada sistem regulasi rasa lapar dan rasa kenyang. Ini hal yang wajar karena rata-rata pada ODD, apalagi orang yang sudah mengalami gangguan yang lebih berat, kondisi ini juga memiliki mekanisme kompensasi terhadap naiknya metabolisme dari tubuh untuk mengkompensasi beberapa aspek yang dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya aspek imunitas, kemudian aspek yang lain seperti peningkatan mobilitas malah untuk beberapa pasien yang sudah mengalami gangguan yang lebih berat. Nah yang harus dilakukan adalah penting kerjasama dengan caregiver, dengan keluarga. Untuk memastikan, ada salah satu konsep yang sering direkomendasikan oleh banyak tenaga gisi, yaitu small frequent feeding. Tidak apa-apa, diberikan saja, tetapi dengan small portion. Tetapi frequent feeding. Karena small frequent feeding ini, selain dapat membantu memberikan asupan makanan, tetapi juga dapat mencegah agar supaya ada kelebihan asupan gisi, terutama yang makronutrien, seperti karbohidrat dan lemak. Karena bagaimanapun, kemampuan metabolisme basalnya sudah menurun, sehingga apabila frequent feedingnya tetap dipenuhi, tetapi dengan porsi yang besar, justru dapat meningkatkan gangguan kesehatan, terutama kelebihan saat gisi di kemudian hari. Jadi small frequent feeding ini adalah salah satu strategi yang bisa kita lakukan untuk orang tua, orang lansia atau ODD yang sudah sering menunjukkan gejala-gejala yang kadang-kadang peningkatan frekuensi makan. Tetapi yang juga harus diingat adalah asupan makanannya. Kalau bisa, karbohidratnya dari jenis karbohidrat yang gampang diserap atau dicerna, kemudian yang jenis bukan yang kompleks, tetapi yang sederhana, kemudian jangan kemudian dikompensasi dengan produk-produk dairy, seperti susu, biskuit, dan lain sebagainya. Ini bisa dijadikan sebagai makanan selingan di tengah. Salah satu strategi yang sering dipakai oleh tenaga gisi adalah dengan memberikan asupan sayur dan buah-buahan di antara waktu jam makan utama. Penting juga untuk memilih buah-buahan yang sudah disukai. Yang harus diingat adalah jangan sering mengganti jenis makanan sayur, buah-buahan, atau snacking yang sudah terbiasa dikonsumsi. Karena ini justru dapat mengganggu desensitisasi dari saraf perasa atau taste bud dari ODD atau mungkin lansia. Karena pada prinsipnya memang saraf perasanya juga sudah mulai terganggu. Itu sebabnya kalau ada yang sudah terbiasa dengan jenis buah-buahan seperti jeruk atau buah-buahan yang rasanya lebih tajam, tetap dijaga saja. Dan kembali lagi ke strategi ini yaitu small frequent feeding. Kemudian yang kedua adalah hati-hati dengan interaksi obat. Karena ada beberapa jenis buah-buahan yang dapat berinteraksi dengan obat-obat sistem saraf. Seperti misalnya beris. Ada beberapa beris, satu grape, satu anggur yang tidak bisa dikonsumsi bersama dengan obat-obatan yang diindikasikan untuk gangguan saraf. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!